Bertempat di gedung olahraga Babe Palar, Tomohon, sejumlah masyarakat dan wartawan yang ada di kota Tomohon mengikuti sosialisasi empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika selasa siang. Kegiatan ini tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker dan jaga jarak. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini untuk memperkuat kembali komitmen kebangsaan dalam kehidupan masyarakat yang didasari empat pilar kebangsaan. Dengan dipahaminya empat pilar kebangsaan, para tokoh agama dapat memiliki peran penting dan strategis sehingga penyebaran informasi kepada masyarakat dapat diterima dengan baik. Stefan Putabuga melaporkan dari Kota Tomohon, Sulawesi Utara.